Intro Sobat muda senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini Sabtu 22 Juli 2023 berjudul Two-Face yang didasarkan pada Matthew 7 ayat 15 sampai dengan 20. Bersama saya Pendeta Gloria Thessalonica dari GKI Perumahan Citra 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami dan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya roh kudus mengurapi setiap kami agar firman Tuhan sungguh boleh menjadi berkat dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sobat muda yang menjadi pusat refleksi kita adalah Matthew 7 ayat 15 yang berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sobat muda, pernahkah Anda bertemu dengan orang yang bermuka dua? Di satu sisi ia kelihatan sangat baik dan ramah. Tetapi di sisi yang lain, orang ini bisa saja menjadi kejam, bahkan jahat kepada orang-orang di sekitarnya. Orang seperti ini sangat berbahaya, karena ketika orang-orang percaya kepadanya, ia bisa saja menikah mereka dari belakang. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid dan orang banyak, bahwa di luar sana akan ada nabi-nabi palsu yang tampil sebagai orang baik. Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang jahat yang bertujuan untuk mencelakakan. Tindakan dan ajaran mereka menjauhkan manusia dari kebenaran firman Tuhan dan mengambil keuntungan dari hal itu. Bagaimana cara kita sebagai umat Tuhan agar bisa mengenali orang-orang semacam ini? Mereka terlihat baik, sehingga sangat sulit dibedakan dari orang yang benar-benar baik. Tuhan Yesus memberikan petunjuk melalui perumpamaan tentang pohon dan buahnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, begitu pun sebaliknya. Kita juga bisa menguji seseorang dengan memperhatikan apakah ia menghasilkan buah yang baik, Apakah ia memberikan kebahagiaan, kenyamanan, dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya? Atau justru mereka menjadi duri yang menyakiti dan melukai? Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Teruslah meminta hikmat agar bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana yang salah demi kemuliaan Tuhan. Mari, Sobat Muda, kita berdoa. Bapak di surga, karuniakanlah kami hikmat Tuhan untuk mampu membedakan pengajaran, sehingga kami memilih pengajaran yang seturut dengan firman Tuhan. Kami rindu hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, terus menghasilkan buah yang baik, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka menyaksikan Kristus melalui perkataan dan perbuatan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah rendungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB, dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA, ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih.